Terungkap isi perjanjian hibah rumah yang berujung ibu diusir anak angkat di Banyuasin. Siti Marbiah, 73, kini merasakan sakit hati mendalam kepada Aie atau Andrianita anak angkat yang sudah dibesarkannya sejak usia 2 tahun. Sebab tak hanya kasih sayang, Siti Marbiah bahkan rela memberikan seluruh harta yang ia miliki ke anak angkatnya. Namun bukannya mendapat perhatian di masa tua, Siti Marbiah kini harus menghadapi perseteruan dengan anak angkatnya tersebut. Diberitakan sebelumnya, Aie muncul didampingi oleh kuasa hukumnya mengaku kepergian nenek Marbiah dari rumah adalah keinginan ibu angkatnya itu sendiri. Namun pernyataan itu dibantah tegas oleh Siti Marbiah yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Jalas Boang Manalu, Jalas juga membantah disebut telah menyebar fitnah atas permasalahan yang kini dihadapi Siti Marbiah dan anak angkatnya, Aie. Kalau memang klien kami pergi atas kemauan sendiri seperti yang dia bilang, kenapa tidak dicari keberadaannya selama 8 bulan? Ujar Jalas, ketika dihubungi via telepon, Kamis, 9 November 2023. Adapun permasalahan ini timbul setelah anak angkat mengusir ibunya dari rumah yang telah dihibahkan padanya. Fakta baru terungkap, Aie disebut pernah membuat surat hibah pada tahun 2016. Di mana isinya, uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah senilai 700 juta rupiah. Uang senilai 400 juta rupiah itu digunakan untuk membangun rumah baru. Sedangkan, 200 juta juga akan diberikan kepada Aie jika ia mau menjadi sebagai PPPK. Dari penjualan rumah dan tanah itu, sekitar 400 juta rupiah digunakan untuk membangun rumah sedangkan sekitar 200 rupiah jutanya dikasih ke Aie asal dia mau masuk PPPK. Sekitar 100 juta rupiah lagi tabungan untuk keperluan klien kami, katanya. Namun, kenyatannya terbalik, ia mengaku membeli rumah tersebut seharga 120 juta rupiah. Padahal dalam perjanjian tersebut, ia menghibahkan dengan harapan agar diurus di masa tuanya. Fakta kedua terkait beli sertifikat rumah itu harganya 400 juta rupiah, sedangkan Aie mengaku beli 120 juta rupiah. Dia ingin menguasai penuh itu sudah salah. Pernyataan tentang sertifikat dibuat atas nama klien kami, klien kami dibujuk sepakat dengan harapan bahwa dia diurus sampai akhir hayat. Pada kenyataannya berbalik drastis, tegasnya. Kini, pihak Nenek Siti Marbiah menutup pintu damai untuk menyelesaikan perasalan ini melalui jalur mediasi kekeluargaan. Sikap tegas ini dilakukan karena tidak ada itikat baik dari Aie, anak angkat Siti Marbiah. Sudah dengan bantuan pemerintah kelurahan, sudah dibantu polisi masih tidak mau. Artinya memang tidak ada itikat baik dari Aie, kami tetap maju terus, ujarnya. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia